Terima kasih. Cepat diberikan langsung menuju kotak penalti tadi. Sinur Hidayat, Jainal Iwan. Kelihara sama yang cukup apik di antar lini pemain bersebar di Surabaya. Namun lagi-lagi Adelman. Dan baik sekali Basuki di ujung kotak penalti PSM. Terpotong lagi-lagi oleh Christian Adelman. Berjian tuh Adelman. Padahal sangat teruk. Buat yang sejak partai pertama selalu dipercaya oleh Sivakit. Untuk memperkuat lini vital lini pertahanan center back dari Persebaran Surabaya. Mustafa Alhaq. Dan berita sepak bola inilah dia. Kick off. Bapak kedua. PSM, Yogyakarta tentunya berusaha untuk bangkit dan menjawab tantangan dari Persebaran. Saya bertanggah ke depan. Sehingga tenaganya agak terkuras. Lebar. Salah satu klub tertua di Indonesia. Sedangkan Persitara Jakarta Utara saat ini berada di posisi ke-6. Dengan poin 8. Hasil dari 6 kali pertandingan. 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Menjaga ketat Anirvan. Disihan Adelman. Tulus. Adelman sebagai imbang di lini tengah. Cukup berbahaya serangan-serangan dari PSM. Yogyakarta Eko Budi berikan kepada Duslang. Ataupun kepada Adelman di sana. Cukup baik Adelman dalam menjaga Tertara Utara. Cukup agak mengantisipasi perubahan gaya. Dengan hadirnya Christian Adelman di lini tengah. Lebih hidup kita saksikan dan kembalikan di win. Goals! Amat lukis. Adelman. Oh! Masih melebar. Tenangan keras dari Christian Adelman. Yang masuk di babak kedua ini. Memberikan warna yang berbeda. Memberikan cari celah. Bisa melewati Adelman. Kembali. Masih solo. Nikolas John tadi. Bila iklan umpan. Memang yang mempunyai tingkat disiplin yang sangat tinggi, Bung Dhani? Ya, memang Nikolas John punya disiplin tinggi. Skill yang cukup bagus. Yang sangat bagus. Hanya saja kita lihat memang bola-bolanya sering agak telat. Ya. Untuk dialirkan ke penyerang Persisolo. Dan kenapa tidak mau lepas dari posnya, Bung Dhani? Seorang Nikolas John. Ya, kita lihat juga di putar. Amunisi baru dari Persisolo. Oh, berhasil bawa direbut. Mohon janjikan ya. Memiliki masa depan yang cukup bagus bagi dirinya sendiri ataupun Persisolo. Dan kedua tim yang saling jual beli serangan. Terutama Persisolo yang kerap kali membahas. Belakang. Kembali kali ini. Basic ya. Tidak perlu terjadi pada tim-tim sekelas di Sudawa. Ya, betul sekali, Bung Dhani. Maksud kami, M. Irfan. Istian Adelmund. Awang dari Agung Prasetyo. Ini tersepak bola. Kembali serangan. Coba dilancarkan di menit-menit akhir. Babak pertama kali ini. Istian Adelmund. Ada emeling kersau. Lihat bahwa Nova kembali ditarik di babak kedua. Dimana Nova tidak lagi bisa bermain maksimal seperti ini. Kan oleh. Dodo kali ini. Setian Adelmund. Main yang kerap kali menciptakan gol dari bola-bola atas. Ya, sampai sejauh ini memang berlatih diri Kles Tiantoro. Masih tetap mempercayakan pada starting 11-nya. Belum melakukan sebuah rotasi atau pergantian pemang. Serangan oleh Abdul S.Taluhu. Polas John. Lepas bola dari-dari kapi. Orang Kanto. Kualitas ML Inters dan juga Lakman Salam. Tunggu di satu setengah menit lagi pertandingan pada sore hari ini akan berakhir. Polasела tanya. Polis! Polis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!